Intro 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 Gimana kemarin kalian semuanya cuy sehat? Ya aku yang tidak sehat seperti ini Gak tau orang-orang luar sana kayaknya gue doang yang aneh nih Tadi sore banget nih gue lagi ngopi depan rumah Tuh baca berita Atau kan kita tuh ngopi sore tuh nikmatin senja Selat negeri tapi ya Nikmatin senja berharap dapat ide-ide baru Tiba-tiba baca berita Menko PMK usulkan masukan korban judi online menjadi penerima bansos Lah aneh banget Pemain judi disantun nih kan aneh gak sih? Coba 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 nyakin Kita coba renungin bareng-bareng nih Gue gak mau ngerenung dan overthinking sendirian nih Gue pengen ngajak rame-rame nih Coba lu bayangin Mereka ada duit aja dipake buat depo Gak ada duit lagi nih mereka jual sesuatu Apa yang mereka punya sampe bener-bener abis Ada beritanya sampe tinggal di pinggir kuburan Gak ada tempat tinggal lagi gara-gara judi Bahkan udah gak ada lagi nih Mereka meresikokan diri untuk pinjol Lu bayangin disantunin makin jadi dong Lu gak tau belakangnya tuh setiap baca berita tuh Di negara kita tuh Lu gitu gak sih? Kalau ada yang bilang dua kata lucu yang trend tiktok kemarin Kayaknya ada lebih lucu lagi nih Dua kata lucu tuh korban judul tuh bener tuh Udah paling lucu tuh Korban dimananya orang dia dengan sadar main Korban mah di hipnotis Selami Raphael tinggi itu loh Aneh Udah lah ya Daripada kita baca berita hari-hari makin Hah? Kemudian-kemudian post like dulu Kita mulai videonya Let's go Maka Allah Umur gua bikin lama bikin tua Punya enak banget 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 Kakak ada Yang bantu-bantuin gua Cuci piring kek Bokena kek Dan laki juga bisa Bantu-bantuin tuan tua Jangan kerjaannya makan Lu akan keindah-idah Kailahi Allah Kurang makan Kurang makan Oh sorang-sorang Mungkin itu apa? Kan gak puja Gak maa Ditiarin tuh Mungkin ada orang-orang Dilihat sama kesan Ya gak ada gua diomelin Nanti Udah lah kabur Oh ini mah Rumah tangga banget ini Rumah tangga banget nih Abangnya lagi diomelin Adeknya asik Mampus loh syukurin Lagi diomelin adek Tebalik ini mah Abangnya rese nih Ya aku ada dua hal yang aku salut ya Pertama Salut maknya Airnya masih aman dipegang Kagak disirauin Sama salut yang kedua Anaknya tuh gak ngejawab gitu Anak-anak jaman sekarang kan dikasih tau Ngomel-ngomel balik kan Ya walaupun dia Diam-diam-diam Pikirannya yang ribut kayaknya Dia sadar Dia salah Iya emang harusnya Anak tuh begitu gak sih Kalo diomelin orang tua Mungkin lo ngerasa Ah mah bapak gue nih Beda gue rasa sama gue Gue lebih ngerti Tapi gak selamanya Harus lo jawab Bener deh kata gue Daripada lo jawab-jawab Jadi batu Lo belum pernah dikutuk Jadi tutup botol Semua pria pernah merasakannya nih Ya Fase aja Yang video kemarin gue bilang Maksudnya nganggur tuh gak apa-apa Jangan selamanya Tapi Bentar aja Gak apa-apa Semangat para pencari pekerja Keras Jadi para pencari kerja Info locker ngap Ingat Tiga persen Mas Nah ini tuh Kal tukang gue nih pada nonton Biasanya video gue Eh ini bercanda ya Coba sekali-kali bikin begini gitu loh Misalnya dia nempir kayak cicak Gini Alhamdulillah Menyelam minum air Bersyukur dengan banyaknya pahala dia Alhamdulillah 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 nih alhamdulillah alhamdulillah kok lo tangannya gedebet iya rajin sholat aduh gak salah ya abisnya kalau ngomong skincare lo apain dulu dibilang pikmi lagi ini bener emang disambil olahraga motormu jelek emang ada yang mau sama kamu? nih aku bingung ya bener-bener di tiktok tuh kadang yang bikin caption-pasonan begini nih anak-anak motor tapi kayaknya gak semua cewek tuh bahkan mereka gak ngerti motor mereka gak bisa bedain mana Ducati 1M sama motor 25 juta gak bisa bedain motormu jelek emang ada yang mau sama kamu dikira semua cewek ngomonginnya soal motor kali gak semua Cok oh ini definisi ora supra, ora mesra iya itu kan gak semua cewek tuh ngeliatin soal motor Cok mereka tolong lebih nyari kenyamanan 4 spot mancing paling ampuh mancing nafsu ini mah gua udah curiga kenapa di tempat yang airnya bukan yang tenang gitu mancingnya ternyata gak peduli nih ini dia mau 5 jam kagak dapet ikan juga betah ini mah mancing nih memancing kemarahan bini jadi inget abang-abang tiktok itu mancing memainkan alat kencing mas, mas, kek ucilok pejusurah mas burung ngerti mas ke orang berjalan calon sorry, sorry, sorry mas ini aku sering nonton di instagram serius ini lucu-lucu kotennya iya, bu, bulu ngarit iya emang awalnya kotennya aku tau aja koten ngarit ngarit tapi lucu serius, lucu aku udah berusaha untuk berpikir positif positifnya adalah mana ada laki-laki yang dengan sadar main keras sama aja kan gak mungkin main lembut emang dia mbaknya ketawa dipikir pemenang kali dia ya Allah ibu sultan ibu sultan dari mana ini alhamdulillah ya Allah ini anunya asistennya ya Allah ganteng banget ya Allah gantimbang ini helikopter yang di taman wisatanya gak bisa gerak itu yang disitu-situ aja bener nih ganteng banget ibu sultan kamu gak tau sih helikopter emang kurusnya kursi gaming ya barusan kursi gaming ini apa gak bajai dimotif jadi helikopter warnanya sama kreatif banget tapi bagus loh misalnya ada beginiannya masih sesuatu yang baru daripada cuman warna-warni doang ini lebih bagus nih normalnya gitar 6 kan ya terus biasanya orang main drop-dropan yang metal-metalan gitu kan drop-drop B terus lebih tinggi lagi lebih rendah lagi ya 7 string ini berapa anjir ngitungnya ribet nih gak aku nanya nih kalau gitarnya begini nih nyetem gitarnya masih dong deng dong deng deng dong deng itu gak gak tau aku soalnya ada suaranya gini gue baca gitar gitar riset sebuah riset menyatakan kalau cewek lebih tertarik sama cowok yang bisa main gitar kalau yang gitar pertama tuh kan R-nya panjang kalau gitar yang ini A-nya gitar gitu tapi gak tau sih kalau di jaman gue bocah dulu ya gue gak omong gue muda lah daripada dibilang tua sekarang jaman gue bocah dulu emang cowok-cowok yang punya hobi musik itu lebih menarik daripada yang enggak gitu loh tapi kayaknya anak-anak sekarang emang enggak yang penting pake baju serba hitam sepatu agak nyala dikit bawa kontak RCGC terus pake lagu Starboy-starboyan sama bisa eh eh gitu kayaknya kayaknya jaman-jaman dulu emang bocah-bocah bisa main musik tuh menarik lah tapi gak tau kayaknya sekarang enggak juga soalnya SVP-nya orang-orang nge-cover musik daripada orang yang joget nih banyakan yang joget bingung kok makanya seleranya mungkin agak geser mungkin agak geser gitu eh lagunya ini serampu ini guyu gak pusi ini guyu gak pusi elegyan 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 gitu luar lagi ini kalau lagi begini dia terus yang nonton temennya sendiri nih begini apa kata gue bahkan disyukurin dulu syukuran-syukuran masih ada gak sih budaya-budaya begitu di gue sih masih ada sih syukuran dulu kayak apa kayak potong tumpeng mandiin bunga main gas-gas aja lu kalau gue kasih duit 1 miliar lu mau gak lu bakal berterima kasih sangat sangat berterima kasih sama yang kasih iyalah 1M oh berterima kasih gue sujud-sujud tapi besok lu gak bangun jangan gue mending besok bangun gue daripada dapet 1M terus kenapa lu gak pernah berterima kasih setiap lu malu wah 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 klausi video hari ini unexpected bener iya kenapa kita gak pernah berterima kasih setiap kita bangun tidur terima kasih ya Allah aku masih diberikan 1M masih diberikan sehat untuk bisa bangun dan menikmati pagi ah iya 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 sampai jumpa di fakta selanjutnya